Hai ini ini ada orang seperti fanatik solat terasa kondisi no sunat ngalah no jadi ini ada kasus di rembang ada orang itu bikin aliran seperti seperti murli jadi jangan anak terawak itu terawak itu sunat jadi bapak-bapak ibu-ibu apa diantara kalian ada yang di ulama nggak sholat ya pak ya mongkos ini betul sholat terawak tapi kondok sholat wajib mungkin jenang ngakoni sunat terawak jadi ditampil pengeram gue di tambungan wajib itu yang kedua ini udah nih memimpin sholat kondok ulama nentang yurawani masuk akal orang nentang mesti bubar aku dikandaini untuk mencari jenang putih ya entah ini telung bina orang isyik melaku ya hebat kamat berarti ini orang bina bubar dan keprawehan tapi sebetulnya secara setiap benar emang orang nggak boleh melakukan kesunatan padahal banyak si punya hutang lho pak wajib makanya ini juga aku yang nentang gue mau debat untuk orang keprawehan sholat itu berarti malah orang pati ngali mesti ini perdebatan wajib ya sunat sih ada orang-orang yang puluhan tahun yang lalu nggak sholat kemudian sekarang sholat menurut anda wajib kondok atau wajib terawak wajib kondok lah boleh nggak melakukan sunat padahal wajib dulu harus mendahulukan lumayan orang pula rakaat itu segera nih pirang sholat jadi saya memang tak cerok nggak gosok saya bilang saya gak alim tapi separuh separuh sholat rawa itu orang rakaat salam karena kalau kamu mendapatkan maghrib itu sebetulnya subuh jika itu kurang tidak masyri misalnya di nyari kode di maghrib itu perawah itu maupun bintang dunia orang rakaat itu yang berada lalu yang berada lalu maghrib karena keduman bagian disolati dua rokat secara sarankan biasa cuma disarankan selama ini Bapak Allah orang yang lama tidak meninggalkan sholat, tiap sholat disuruh dua kali, subuh dua kali, ulur dua kali, misalnya yang merasa 10 tahun dilakukan itu 10 tahun, itu sekat masyarakat, kalau sehat sekali ya dua kali, berarti setiap satu sholat tiga kali, dan boleh sholat setelah subuh karena ini ada sebab mukodim, sebab mutakot, yang nggak boleh sholat setelah subuh itu kan tanpa sebab, jadi sebab naklul mutlak, tapi kalau ada sebab misalnya orang mati atau kodok itu boleh, jadi gara asar gara subuh itu nggak boleh sholat itu kalau sunat mutlakok, ya tapi kalau untuk sholat jenazah atau sholat yang ada sebab, katus kodok, ini ngomong-ngomong, ya saranku lagi ngomong-ngomong aneh-aneh, tapi masyarakat, ini kata sempurna tapi hari kedua, setelah provinsi itu tutup, apa, saranku biaya gerakan pulang lah ya, cipurit, menggerak ramah atau aneh-aneh, merawat, menggerak ramah itu merawat, tapi waw, secara hukum itu benar, kita memang harus menyarankan kalau kuntum atau apa ya, giling, maksudnya semangat, tapi modul ini sholat berdua dan apa, semangat.